Baik, kita mulai ya kelas kita hari ini untuk mata kuliah Morfologi dan Sintaksis Bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas mengenai pengenalan morfem dan wujud dan jenis morfem. Itu ada di modul 2 dan modul 3. Oke, sebelumnya buat Mbak Demas, tolong di-mute ya. Terima kasih. Sebelumnya mau review dulu, Morfologi masih ingat, Mas Triatno dan Mbak Yulianti masih ingat nggak makna dari Morfologi? Ya, nih, masih ingat. Apa itu Morfologi, Mas? Morfologi adalah ilmu tentang seluk-beluk kata. Oke, ya, benar. Jadi, langsung aja ya kita ke pembahasan yang hari ini, yaitu pengenalan morfem. Yang pertama itu mengenai pengenalan morfem. Jadi, ada beberapa prinsip-prinsip dalam hal pengenalan morfem. Yaitu prinsip yang pertama, ya. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Jadi, kalau struktur fonologis dan arti atau maknanya itu sama, itu bisa dihitung menjadi satu morfem. Contoh, membaca, dibaca, membacakan, dibacakan, bacaan, pembaca, pembacaan. Nah, di situ kata yang sama adalah kata baca, kan? Nah, satuan baca dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem. Kenapa? Karena secara fonologis atau secara bunyinya maupun secara artinya, kata baca dari beberapa kata tersebut memiliki struktur fonologis dan leksikal atau arti yang sama. Sehingga disebut satu morfem. Nah, bagaimana dengan kata di daerah? Di sana, di atas, di samping, di dalam. Yang mana di situ? Yang merupakan satu morfem? Ada yang bisa jawab? Di. Iya, morfem di, ya. Jadi, di situ morfem di itu memiliki struktur fonologis dan memiliki makna yang sama. Kalau maknanya itu, di situ maknanya sebagai apa, ya? Sebagai melakukan. Melakukan di daerah, di sana, di atas, di samping. Di, menyatakan tempat. Iya, menyatakan tempat. Oke, jadi, prinsip pengenalan morfem itu yang pertama adalah kalau struktur fonologisnya dan maknanya itu sama, berarti bisa dihitung menjadi satu morfem. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua, bisa dilihat kan powerpoint-nya, Mas? Bisa, Miss, bisa. Oke, oke. Ya, prinsip yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda merupakan satu morfem. Apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Jadi, kalaupun secara fonologis kata itu berbeda, ya, secara fonologisnya berbeda, tapi bisa disebut satu morfem kalau artinya sama. Misal, menjahit, menyalin, membeli, menggendong, mengecat, melamar. Jadi, disitu ada prefix me, tetapi bentuk-bentuknya berbeda, secara fonologisnya berbeda, karena ada yang men, ada yang meny, ada yang mem, ada meng, dan ada menge, kemudian ada juga me. Nah, tapi bisa disebut satu morfem, ya, satuan-satuan me itu bisa disebut satu morfem, walaupun dia berbeda secara fonologis, karena artinya sama. Karena artinya sama. Jadi, arti dari atau makna dari satuan-satuan me disitu adalah melakukan sesuatu. Jadi, meskipun secara fonologis dia berbeda, tetapi karena maknanya sama, maka satuan-satuan me di beberapa kata tersebut merupakan satu morfem. Oke, itu dia untuk prinsip pengenalan morfem yang kedua. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga ini, satuan-satuan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai makna yang sama. Dan mempunyai distribusi yang komplementer. Oke, satuan-satuan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contoh, berkarya, bekerja, belajar. Ya, secara fonologis, disitu morfem yang sama disitu kan adalah ber, Be, bel. Jadi kan secara fonologis itu mereka itu berbeda. Satuan-satuan ber, bel, dan bel, dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem. Kenapa? Karena satuan-satuan tersebut memiliki makna yang sama. Maknanya adalah melakukan ya, melakukan sesuatu. Berkarya, bekerja, belajar. Berarti melakukan sesuatu, sama-sama melakukan maknanya. Meskipun memiliki struktur fonologis yang berbeda. Kemudian prinsip yang keempat, bentuk-bentuk yang sebunyi atau homofon merupakan satu morfem-morfem yang berbeda apabila berbeda pengertiannya. Jadi kalau misalnya kata-kata yang bunyinya sama tapi artinya berbeda, itu adalah morfem yang berbeda. Kemudian yang B, bentuk-bentuk yang sebunyi merupakan morfem yang sama apabila memiliki pengertian yang sama. Namun bentuk-bentuk itu memiliki distribusi yang berlainan. Yang C, morfem-morfem yang berbeda walaupun pengertiannya berhubungan jika memiliki distribusi yang sama. Contohnya, kata bisa. Di kolom yang pertama, bisa itu berarti racun. Di kolom yang kedua, bisa itu berarti sanggup. Di kedua kolom ini, kata bisa itu kan bunyinya sama, homofon. Tetapi maknanya berbeda, sehingga mereka menjadi dua morfem yang berbeda. Tidak bisa disebut menjadi satu morfem karena maknanya berbeda. Sama juga seperti kata sedang. Kalau di kolom yang satu, itu sedang berarti cukup. Sementara di kolom yang kedua, itu sedang berarti lagi. Buku, kitab. Kalau yang di kolom yang kedua, itu buku berarti ruas. Dan seterusnya. Jadi, maknanya berbeda. Sehingga tidak bisa dikatakan satu morfem. Bagaimana dengan kaki adik, kaki kursi, kaki gunung? Apakah kata kaki di frase-frase tersebut sama? Adalah morfem yang sama? Boleh dijawab? Kakinya sama. Kaki itu satu morfem. Di ketiga frase tersebut. Kaki adik, kaki kursi, kaki gunung. Apakah satu morfem? Berbeda makna berarti tidak? Iya. Jadi, dia itu bukan satu morfem ya. Karena maknanya berbeda. Kalau kaki adik itu kan berarti kaki yang artinya itu memang yang sebenarnya. Arti sebenarnya. Jadi, kaki adik, kaki kursi, kaki gunung. Kata kaki itu adalah morfem yang berbeda di ketiga frase tersebut. Sama dengan daun telinga, daun pintu. Maknanya juga berbeda. Jadi, kata daun di situ merupakan dua morfem ya. Karena ada dua arti yang berbeda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ini coba di slide yang sebelumnya, Miss. Iya, yang mana ini? Yang ini? Morfem yang berbeda apabila berbeda pengertiannya. Itu contohnya yang tadi ya, Miss. Iya, iya, iya. Morfem yang... Kan bentuk-bentuk yang sebunyi. Jadi, kalau sama bunyinya, itu merupakan morfem yang berbeda kalau berbeda pengertiannya. Itulah dia contohnya, kata bisa. Bisa itu kan bunyinya sama kan? Bisa, sama-sama bisa. Tetapi, maknanya kalau di kolom yang satu itu racun. Tapi kalau di kolom dua itu sanggup. Maka dia jadi morfem yang berbeda. Karena maknanya berbeda atau pengertiannya berbeda. Itu maksudnya yang... Coba di slide yang sebelumnya, Miss. Maksudnya yang A berarti yang di kolom itu contohnya, Miss. Terus yang B yang di bawahnya dan C yang di bawahnya gitu, Miss. Maksudnya. Bukan, itu semuanya. Yang contoh ini semuanya contoh yang nomor A, Miss. Yang semuanya ini bisa dijadikan untuk contoh yang prinsip keempat, maksudnya. Oke, Miss. Lanjut, Miss. Oke, kita ke prinsip yang kelima ya. Nah, prinsip yang kelima, suatu bentuk bisa dinyatakan sebagai morfem jika. Jadi, suatu bentuk itu bisa dikatakan sebuah morfem jika. Yang pertama, dia bisa berdiri sendiri atau dapat dipisahkan. Seperti satu kata ya. Bisa berdiri sendiri. Kemudian, yang kedua syaratnya itu adalah merupakan bentuk pembeda di antara bentuk-bentuk di dalam deretan struktur. Dan yang C, dapat berkombinasi dengan unsur lain yang dapat berdiri sendiri atau dapat berkombinasi dengan unsur yang lain pula. Contohnya, untuk yang pertama, untuk yang poin yang pertama itu kan bisa berdiri sendiri atau dapat dipisahkan. Contohnya, kata yang, dan, dari, pada, ketika, karena, sebab, bahwa, dan banyak lagi, itu satu kata. Atau bisa disebut juga morfem dasar atau kata dasar itu bisa berdiri sendiri. Maka bisa dihitung menjadi satu morfem. Oke. Kemudian, yang kedua, merupakan bentuk pembeda di antara bentuk-bentuk di dalam deretan struktur. Nah, misalnya, ada kata dasar tanam, tetapi kalau sudah pakai imbuhan atau akhiran an, dia menjadi tanaman. Oke. Jadi, berbeda strukturnya. Itu dia untuk yang poin kedua. Jadi, morfem an, atau akhiran an, ini disebut morfem karena dia bisa menjadi pembeda antara satu kata dengan kata lain. Sama seperti imbuhan pe. Misalnya, di kata pemuda. Ini adalah gabungan dari imbuhan pe dengan kata dasar muda. Jadi, imbuhan pe di situ merupakan pembeda di antara bentuk-bentuk di dalam deretan struktur. Misalnya, deretan yang pertama itu kata muda. Kemudian, deretan kedua itu ada pemuda. Jadi, kata pe, imbuhan pe di situ adalah pembeda antara muda dengan pemuda. Oke. Nah, kemudian, yang C dapat berkombinasi dengan unsur lain. Yang dapat berdiri sendiri atau dapat berkombinasi dengan unsur lain pula. Contoh itu adalah swa. Pra, dui, panca, inter. Jadi, dia harus berkombinasi atau harus dipasangkan dengan kata lain. Seperti swadaya. Jadi, kata swa itu harus berasosiasi dengan kata dasar atau morfem bebas. Ya, swadaya atau prajabatan. Tui bahasa. Panca indera. Internasional. Itu contoh untuk yang poin ketiga, poin C tadi. Oke. Kemudian, prinsip yang terakhir. Yaitu prinsip yang keenam. Jika suatu bentuk terdapat di dalam kombinasi satu-satunya dengan bentuk lain, yang pada gilirannya dapat berdiri sendiri atau di dalam kombinasi dengan bentuk-bentuk lain. Bentuk itu dianggap morfem juga. Contoh untuk yang poin A ini adalah kata renta. Renta ini, satu-satu yang bisa berkombinasi dengan kata renta ini adalah tua. Jadi, tua renta. Tidak ada kata lain yang bisa berkombinasi dengan renta selain tua. Tetapi, kata tua ini bisa berkombinasi dengan kata-kata lainnya. Itu maksud dari poin yang A ini. Jadi, kata renta di situ bisa disebut morfem. Dianggap morfem. Walaupun dia hanya bisa berkombinasi dengan satu kata. Bentuk renta yang kita anggap sebagai morfem tersendiri itu sering disebut sebagai morfem unik. Jadi, kalau hanya satu saja bisa dikombinasikan dengan satu kata saja, sering disebut dengan morfem unik. Kemudian, untuk yang poin selanjutnya, yang B. Jika di dalam suatu deret struktur terdapat perbedaan yang berupa kekosongan. Maka, itu maka ya. Maka, kekosongan itu dianggap sebagai Satu, morfem tersendiri apabila deretan struktur itu berurusan dengan morfem-morfem. Dua, alomorf dari suatu morfem apabila deretan struktur itu berurusan dengan alomorf-alomorf suatu morfem. Contoh. Ini mengenai kekosongan ya. Contohnya, untuk prinsip enam. Itu ada di enam kalimat ini. Misalnya, kalimat yang pertama itu adik membeli sepeda. Adik menjahit baju. Adik membaca koran. Adik menulis surat. Adik makan nasi. Adik minum es. Oke. Nah, apa yang berbeda dari ke enam kalimat ini? Ada yang bisa mendapatkan perbedaan dari ke enam kalimat tersebut? Adik membeli sepeda. Adik menjahit baju. Adik membaca koran. Adik menulis surat. Adik makan nasi. Adik minum es. Itu mungkin karena berupa, ya Pak, peredikannya berupa kata kerja. Iya, semuanya sama-sama kata kerja. Tetapi yang berbeda, di kalimat nomor lima dan enam itu kan tidak ada imbuhan ya. Langsung dia makan, minum. Kalau yang sebelumnya kan ada me. Me, tambah beli, membeli. Oke. Jadi, meskipun dia tidak ada imbuhan me di situ. Tetapi dia maknanya juga sama-sama seperti kata yang sebelumnya. Seperti kata membeli, menjahit. Jadi, melakukan sesuatu. Oke, jadi. Jadi, itulah yang disebut dengan kekosongan tersebut. Atau morfem zero. Sering disebut sebagai morfem zero. Karena dia sama, kata membeli, menjahit, membaca, menulis, makan, minum. Memiliki makna yang sama, yaitu melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Meskipun di kalimat yang kelima dan keenam, morfem me itu tidak diperlihatkan atau tidak ada. Oke. Sampai di prinsip-prinsip pengenalan morfem ini, ada yang mau ditanyakan? Miss, berarti kalau yang nomor lima itu, itu ada berapa morfem, Miss? Nomor lima? Ya, Miss. Ada tiga morfem, ada adik, makan, ada empat morfem, ada adik, kemudian ada morfem zero, kemudian makan, kemudian nasi. Morfem zero itu kan? Berarti itu sama halnya dengan nomor... Oke, Miss. Berarti nomor enam juga sama morfem ya? Iya, jadi kan secara tersirat nomor lima sama enam itu kan memakan atau meminum, gitu kan? Karena melakukan. Tapi bisa dia ditulis hanya makan saja atau minum saja. Tetap maknanya adalah melakukan sesuatu. Maka menjadi morfem zero lah, me-nya itu, karena tidak dituliskan di situ. Itu yang disebut dengan kekosongan atau morfem zero. Oke, I see, Miss. Oke. Untuk prinsip-prinsipnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Next. Oke, Miss. Lanjut dulu. Next, kita ke kata monomorfemis dan polymorphemis. Jadi ada yang disebut dengan kata monomorfemis dan polymorphemis. Dari katanya saja, kita pasti bisa tebak ya. Mono itu kan artinya satu. Morfem itu ya, morphemis itu morfem berarti. Kalau monomorfemis berarti satu morfem. Polimorphemis itu berarti lebih dari dua. Beberapa morfem. Jadi, kata monomorfemis adalah kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Sorry ya. Itu satu morfem, bukan satu kata. Oke, satu morfem. Bentuk-bentuk tersebut adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak bisa dibagi atas satuan lingual bermakna yang lebih kecil. Jadi, itu hanya satu morfem. Contohnya, rumah. Kata rumah ini kan nggak bisa lagi dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Jadi, sudah itu saja dia. Morfemnya cuma satu. Rumah, batu, satu, dua, di, ke, dari, pada, yang, karena, dan seterusnya. Kemudian, yang polimorphemis adalah kata-kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih. Kata-kata tersebut terdiri dari morfem afiks dan morfem dasar. Bukan hanya prefiks, tapi afiks, imbuhan, dan morfem dasar. Misalnya, berumah. Kata berumah itu kan ada dua morfem. Morfem afiks, yaitu imbuhan ber sama rumah. Kemudian, membatu. Imbuhan mem sama batu. Begitu juga dengan menyatu. Mendua. Jadi, ada imbuhan men, kemudian ada kata dasar dua. Itu dia polimorphemis. Nah, jenis-jenis kata yang berpolimorphemis. Jenis-jenis kata polimorphemis bahasa Indonesia ditentukan oleh jenis morfem yang menjadi anggota-anggotanya. Yang pertama, kata polimorphemis berupa kata berafiks. Jadi, kalau yang lebih dari dua atau lebih morfem itu, pasti dia katanya berupa kata berafiks. Nah, afiksnya itu terdiri atas empat. Ada prefiks. Prefiks itu awalan. Berarti dia ada di awal. Di awal kata. Kemudian, infiks itu dia yang di tengah-tengah. Kemudian, sufiks itu adalah imbuhan akhir atau akhiran. Nah, kalau konfiks itu gabungan antara awalan dan akhiran. Misalnya, kalau prefiks ber. Ber tambah rumah jadi berumah. Mem, batu. Jadi, ada awalan mem ditambah dengan kata dasar batu. Kemudian, kalau untuk infiks, yang di tengah-tengah itu contohnya sinambung. Sinambung itu berasal dari kata dasar sambung. Yang di tengah-tengahnya itu terdapat infiks. In. Sama kayak gerigi. Gerigi itu berasal dari kata dasar gigi. Yang di tengah-tengahnya itu terdapat infiks. Er. Makanya jadi gerigi. Oke. Nah, kalau yang sufiks itu akhiran berarti ada di akhir kata. Seperti baca ditambah dengan akhiran an menjadi bacaan. Kemudian, konfiks. Konfiks ini berarti ada awalan, ada akhiran. Contoh, keadilan. Ke ditambah kata dasar adil. Kemudian, di akhiri dengan akhiran an. Oke. Kemudian, yang kedua, kata polimorfemis yang berupa kata ulang. Jadi, kalau yang berupa kata ulang, boleh juga disebut sebagai kata polimorfemis. Misal, rumah-rumah. Oke. Batu-batu. Jadi, kalau rumah saja kan dia maknanya berarti satu. Satu rumah. Tapi kalau rumah-rumah menjadi, maknanya menjadi berbeda, yaitu menjadi lebih dari satu rumah. Begitu juga dengan batu-batu. Jadi, dia dianggap polimorfemis. Ada dua morfem. Kemudian, kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Jadi, ada kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Contohnya, kamar mandi. Mata kaki. Ini kan kata majemuk. Rumah tangga, nih. Iya, rumah tangga. Dia kan kata majemuk terdiri atas dua. Ada dua kata, tapi maknanya satu, ya. Kamar mandi. Itu kan satu makna. Sama juga seperti mata kaki. Ada dua kata, tapi maknanya satu, sehingga disebut kata majemuk. Nah, kata majemuk itu disebut juga merupakan bagian dari kata polimorfemis. Itu, rumah tangga juga terdiri atas kata rumah dan tangga. Tapi, maknanya satu. Kemudian, kata polimorfemis yang berupa kata bermorvem zero. Nah, bermorvem zero seperti yang tadi, ya. Makan, minum. Sebenarnya kan ini dari kata memakan. Untuk secara verbalnya kan memakan, meminum. Tapi, biasanya tidak dicantumkan imbuhan me. Sehingga imbuhan me itu disebut sebagai morfem zero. Untuk kata monomorfemis maupun polimorfemis, ada yang mau ditanyakan? Next, miss. Next. Next, miss. Next. Next, kita ke wujud morfem. Oke, wujud morfem itu ada tiga. Morfem segmental, morfem supra segmental, dan morfem kekosongan. Kalau morfem kekosongan ini sama seperti yang tadi, ya. Makan, minum itu. Morfem zero. Iya, morfem zero. Benar. Nah, morfem segmental itu terdiri atas dua, yaitu affix, kemudian bentuk dasar, atau kata dasar, atau lexem. Dan kalau morfem supra segmental, itu berupa tekanan, intonasi, nada, atau durasi. Nah, morfem supra segmental ini tidak ada di bahasa Indonesia. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Nah. Oke. Kalau morfem segmental ini maksudnya adalah morfem yang bisa dibagi-bagi, disegmen-segmenkan. Misalnya morfem affix, berumah, bisa dibela-bela, berplus rumah. Itu dia morfem segmental. Nah, kalau morfem supra segmental ini contohnya adalah tekanan, intonasi, atau nada, durasi. Seperti kalau di Mandarin kan, di bahasa Mandarin itu ada nada-nadanya kan. Nah, itu yang merupakan morfem supra segmental. Kalau berbeda nadanya, berarti berbeda artinya. Itulah yang disebut dengan supra segmental. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ada. Oke. Itu dia untuk wujud morfem. Kemudian ke jenis-jenis morfem. Jadi, pembagian atau jenis-jenis morfem itu bisa dibagi tiga. Yang pertama, berdasarkan hubungan strukturalnya. Kalau berdasarkan hubungan strukturalnya, morfem itu ada empat. Ada yang bersifat aditif, ada morfem yang bersifat duplikatif, kemudian ada morfem yang bersifat replasif, dan ada yang bersifat substraktif. Kemudian, ada juga pembagiannya berdasarkan hubungan posisi. Berdasarkan posisinya itu, ada yang bersifat berurutan, ada yang sisipan, dan ada yang terbelah. Kemudian, berdasarkan distribusinya, morfem itu terbagi atas dua. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, yang berdasarkan hubungan strukturalnya, ada aditif, duplikatif, replasif, dan substraktif. Morfem yang bersifat aditif adalah morfem yang berfungsi sebagai tambahan terhadap morfem inti, atau morfem dasar yang dapat menimbulkan makna baru. Contoh, dalam putra tunggalnya sakit, jadi morfemnya itu adalah morfem yang bersifat aditif, karena dia merupakan tambahan terhadap morfem intinya, sehingga menimbulkan makna baru. Kalau putra tunggal sakit, itu berbeda maknanya dengan putra tunggalnya sakit. Jadi, ada katanya di situ menimbulkan makna yang baru. Itu yang disebut dengan bersifat aditif. Kemudian, yang kedua, morfem bersifat duplikatif. Duplikatif ini sama seperti kata ulang tadi ya. Oke, morfem yang berupa bentuk ulangan dari morfem atau bentuk dasar, yang menimbulkan makna baru. Contohnya, jangan-jangan orang itu datang lagi dan membalas sakit hatinya. Nah, kalau jangannya cuma satu kan berbeda juga makna ya kan. Misalnya, kalau jangan yang cuma satu, itu artinya adalah larangan. Tetapi, kalau dia menjadi jangan-jangan, itu artinya menjadi kecurigaan ya, atau kekhawatiran. Jangan-jangan orang itu datang lagi dan membalas sakit hatinya. Oke, jadi kata jangan-jangan itu adalah morfem yang bersifat duplikatif. Kemudian, yang ketiga, morfem bersifat replasif. Morfem bersifat replasif adalah morfem-morfem yang berubah bentuk atau berganti bentuk dari morfem asalnya. Perubahan bentuk itu mungkin disebabkan oleh perubahan waktu atau perubahan jumlah. Ada yang bisa kasih contoh dari morfem yang bersifat replasif ini? Contohnya itu apa? Ada yang bisa kasih contoh? Morfem replasif, contohnya adalah? Bentar, mis. PPT-nya nggak muncul di tempatku, mis. Kenapa? Tadi terputus. Oh. Sudah bisa, mas? Sudah, mis. Sudah, mis. Ya, jadi morfem bersifat replasif adalah morfem-morfem yang berubah bentuk atau berganti bentuk dari morfem asalnya. Perubahan bentuk itu mungkin disebabkan oleh perubahan waktu atau perubahan jumlah. Ada yang bisa kasih contoh ini untuk morfem bersifat replasif ini? Kira-kira ini yang seperti apa? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Jadi, morfem yang bersifat replasif ini bisa ditemukan di dalam bahasa Inggris ya. Kan kalau di bahasa Inggris itu kan kalau waktunya berubah, kan berubah juga bentuk katanya. Itu yang ada edinya kan? Ya, jadi kalau misalnya pas itu bisa ditambahin ed gitu kan. Berbeda kalau dia present. Maka itulah yang disebut dengan morfem bersifat replasif. Itu terdapat di bahasa Inggris contohnya ya. Kemudian, morfem bersifat substraktif. Substraktif atau pengurangan ya. Misalnya terdapat dalam bahasa Perancis. Oke, dalam bahasa ini terdapat bentuk adjektif yang dikenalkan pada bentuk betina dan jantan secara ketata bahasaan. Misalnya sifat palsu baik, panas, kecil. Jika dikaitkan dengan kata betina, bentuknya jadi fos, bon, sot, tit. Tetapi kalau dikaitkan dengan kata berjenis jantan, menjadi fo, bo, sot, ti. Jadi, ada yang dikurangin. Kalau betina, fos, kalau yang berjenis jantan, itu jadi fo. Jadi, ada yang dikurangin. Maka, dia disebut morfem bersifat substraktif. Contohnya ada dalam bahasa Perancis. Kalau bahasa Indonesia nggak ada, misalnya. Nggak ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mis, contoh lain di nomor 1 ada lagi, mis? Contoh lain ya, mis? Contoh lain di nomor 1 ya? Iya. Coba dibaca di modul. Sebelumnya sudah dibaca nggak modul-modulnya? Modul 2, modul 3? Sudah, mis. Sudah. Halaman berapa, mis? Saya lupa. Tapi sudah dibaca. Iya, tapi nggak mengingat halaman ya. Baca sekilas, mis. Oh, gitu ya. Oke, jadi kalau jenis-jenis morfem itu ada di halaman. Halaman berapa ini ya? 3, 1, 4. L3, 1, 3. L3, 1, 3. L3, 1, 3. L3, 1, 3. Halo, mis. Sebentar. Ini kok. Halo. Ya, mis. Ini yang dibahas tadi, morfem menurut sifatnya ya, mis ya? Iya. Jadi pembagian morfem itu kan... Bentar ya. Jadi pembagian morfem itu kan ada tiga berdasarkan hubungan strukturalnya. Nah, berdasarkan hubungan strukturalnya itu dibagi lagi menurut sifatnya. Ada empat. Aditif, duplikatif, preplacive, substraktif. Itu dia. Berarti yang menurut sifatnya ini berhubungan sama ini, mis ya? Semantik ya? Semantik ya. Semantik? Iya. Semantik. Kan makna? Iya, makna. Bisa berhubungan dengan makna. Nah, karena kan penambahan morfem di situ bisa mengubah maknanya ya. Kalau misalnya tidak ada morfemnya di situ, maknanya berbeda dengan yang adanya-nya. Ya, bisa berhubungan dengan makna. Berarti kalau berbicara tentang sifatnya berarti yang kita ingin maknanya ya, mis ya? Oke. Sifatnya ya ingat aja, kalau morfem itu ada empat. Ada aditif, duplikatif, preplacive. Yang perlu diingat itu bentuk-bentuknya lah. Aditif. Kalau aditif itu berarti berhubungan dengan maknanya. Kalau aditif itu morfem tambahan, maksudnya. Kan bisa aja kalimat ini putra tunggal sakit. Tetapi kalau ada tambahannya, maknanya berbeda. Jadi fokusnya bukan di makna sih, tapi bentuknya. Oh, di bentuknya. Iya. Oke. Oke. Any other question? Kita lanjut. Ada ya? Miss, coba saya review sebentar. Misalkan contohnya putra tunggalnya sakit. Berarti yang bersifat aditif itu morfem-nya ya, mis ya? Iya. Kalau tidak ada tambahan morfem-nya, apakah sama makna dari kalimat tersebut? Putra tunggal sakit. Nanti seandainya ada yang ditanyain, yang mana yang bersifat aditif? Berarti morfem-nya. Iya, iya. Oke, paham, Isak. Oke. Next, kita ke jenis-jenis morfem berdasarkan posisinya ya. Tadi sudah berdasarkan hubungan strukturalnya. Jadi kalau berdasarkan posisinya, itu ada tiga. Yang pertama itu morfem yang bersifat berurutan. Jadi, contohnya kata berpakaian. Itu kan berurutan. Jadi dia ada imbuhan ber, awalan ber. Kemudian diikuti dengan kata dasar pakai. Kemudian diikuti dengan akhiran an. Itu dia berarti berurutan. Oke. Ada morfem yang bersifat sisipan. Sisipan itu berarti kan dia ada di tengah. Ada yang dipisahkan. Oke. Misalnya kata telunjuk. Telunjuk itu kan berasal dari... Kata dasarnya apa ya kalau telunjuk? Tunjuk. Iya, tunjuk. Kata dasarnya tunjuk. Sementara kata dasarnya itu disisip oleh sisipan L. Jadi, T titik-t titik unjuk. Kemudian itu ditambahkan dengan sisipan L. Oke. Itu yang disebut dengan morfem bersifat sisipan. Nah, kemudian ada morfem yang terbelah. Morfem terbelah itu contohnya kehujanan. Jadi ada imbuhan kean plus hujan. Oke. Kalau misalnya kehujan aja, itu kan tidak ada artinya. Sama kayak keadilan kemarin. Ya, sama seperti di pertemuan yang kemarin itu, kata keadilan. Kalau keadil kan tidak ada maknanya. Tetapi dia harus digabungkan dengan an. Oke. Jadi keadilan. Makanya dia disebut terbelah. Karena morfem kean itu dihitung satu. Dan dia terbelah. Dipisahkan dengan kata dasar hujan. Oke. Untuk yang berdasarkan posisinya, ada yang mau ditanyakan? Mis, telunjuk itu bukannya kata benda, Mis. Itu memang ada sisipannya juga ya? Iya, kan ada sisipannya itu, Mas. Nah, telunjuk itu kan dari kata tunjuk. Tapi, karena ada sisipan. Kalau tunjuk kan artinya apa nih? Tunjuk. Tunjuk itu kata kerja ya? Iya. Tunjuk. Nah, karena ada sisipan L, maka dia jadi? Kata benda. Iya, telunjuk. Iya, kata benda. Nah, sisipan L itulah yang disebut morfem bersifat sisipan. Oke. Kemudian morfem terbelah tadi kehujanan ya. Kean itu kan satu morfem, tetapi dia dibelah oleh kata dasar hujan. Oke, Mis, I see. Oke, next. Pembagian morfem atau jenis-jenis morfem berdasarkan distribusinya. Seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan distribusinya ada dua jenis morfem. Yaitu yang pertama, morfem bebas. Ya, dan ada morfem terikat. Nah, kalau morfem bebas itu adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya, gelas, meja, pergi, satu, dua, dan seterusnya. Morfem bebas ini artinya morfem yang tidak ketergantungan dengan kata atau morfem lainnya. Jadi, dia bisa berdiri sendiri. Independent. Iya, independent. Kemudian, morfem terikat. Ini yang dependent ya. Dia harus terikat sama kata lain. Morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Itu contohnya afiks. Misalnya, kalau berumah, ya. Kalau afiks atau imbuhan mer, ber, disitu, bisa nggak berdiri sendiri tanpa ada kata rumah? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Dia harus ada pendampingnya. Maka baru ada maknanya. Kalau sendiri, dia tidak bermakna. Kalau yang beruang, mis? Beruang. Bisa jadi, itu dia, apa namanya ya, kalau yang dua makna. Ambigu dia ya, Mas, ya. Iya, yang kayak tadi, yang bisa, yang artinya dua, ada yang racun, ada yang bisa ya, dapat melakukan sesuatu itu. Iya. Itu tadi apa, Mas? Ada, bisa berarti memiliki uang, dan ada yang bisa berarti, Dia itu adalah, apa, salah satu hewannya. Datang beruang. Iya. Oke. Dari semua pembahasannya, ada yang mau ditanyakan? Masih lanjut, Nis. Ini, ini udah sih. Jadi, kalau untuk pembahasannya sudah sampai di situ. Untuk pengenalan morpom dan, pengenalan morpom, wujud, kemudian jenis-jenis morpom. Kita ke latihan, ya. Oke, Nis. Semua, bisa baca modulnya, kan? Di sini saya hanya, buat tiga soal. Nanti kita, kalau masih ada waktu, kita tambahkan. Kita bahas yang ada di modul, ya. Modul dua dan modul tiga. Oke. Oke. Sampai jumpa.